Hai, selamat datang di CoinLearn, program yang akan membimbing kamu soal urusan finansial. Kali ini, saya akan kasih tahu bagaimana caranya mengenali profil risiko supaya kamu nggak salah langkah pas nanti mau investasi. Sebelum mulai, kamu udah tahu belum apa itu profil risiko? Aduh, bukan. Bukan profil Instagram. Bukan Facebook juga. Udah deh mas, mendingan dengerin dulu ya. Profil risiko itu adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan tingkat toleransi kita terhadap risiko atau sejauh mana kita dapat menanggung suatu risiko. Terus, gimana cara ukur profil risiko kita? Pada umumnya, profil risiko investasi terbagi menjadi tiga. Pertama, ada tipe konservatif. Jenis orang tipe ini biasanya cenderung mementingkan keamanan dibandingkan hasil return yang akan didapat dalam instrumen investasinya. Tipe konservatif ini biasanya cocok untuk kamu yang baru ingin memulai investasi dan takut mengalami kerugian. Tipe seperti ini biasanya lebih cocok untuk investasi di properti atau deposito. Tipe yang kedua adalah tipe moderat. Jika kamu merasa tidak keberatan dana investasinya berkurang sesekali, tetapi dengan kemungkinan meningkat lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama, berarti kamu termasuk investor dengan tipe jenis moderat. Kalau ini, cocoknya itu berinvestasi di P2P lending, reksadana, atau emas. Tipe yang terakhir, namanya tipe agresif. Eh, 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 stop! Bukan agresif gode-geran cewek gitu loh! Gak boleh! Oke, balik lagi ya. Jika kamu memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang tinggi, namun juga mengharapkan hasil investasi yang juga tinggi, maka kamu adalah tipe jenis investor yang agresif. Instrumen yang cocok dengan tipe ini adalah diinvestasi saham. Nah, sekarang udah tau kan kamu itu termasuk profil risiko yang mana? Oke, saya pamit. Sampai bertemu di episode CoinLearn selanjutnya. Selamat berinvestasi! Terima kasih. Terima kasih.